Nah selama ini kita sudah melakukan pelbagai macam program yang berfokus pada Pemudusa, pewarnaan, persetujuan pelayanan Ini pelbagai fungsi gereja yang kita buat Tetapi yang paling, yang tidak kalah pentingnya adalah siapa Siapa yang melakukan pelayanan Siapa yang melakukan keputusan, siapa yang melakukan pewarnaan Disini kita lalu harus berarti merefleksikan bersama Mengembangkan apa yang disebut dengan pengembalaan Karena itu dalam kampung kelima, fokus sinone kita Kita nanti akan berumur dengan tema pengembalaan Kita juga bersyukur bahwa persis tahun ini juga tahun depan ini juga Kita punya musuh baru dan beliau akan ditabiskan Sehingga betul ini nanti kiranya membawa kita dalam satu terang pengembalaan bersama Baik, tentu pengembalaan ini nanti Tidak dimengerti hanya sebagai pengembalaan hirarkis, klerus para iman Juga tidak dimengerti hanya sebagai pengembalaan dari awam-awam yang diberi tugas untuk memimpin seperti Dewan Perogi Tetapi pengembalaan ini di dalam arti luas Setiap orang Kristen, orang Katolik dipanggil menjadi gembala Berkat Pertabat Sakramen Faktis Di sana dia dipanggil menjadi iman, nabi dan raja menjadi gembala Karena itu nanti fokus kita terang pengembala nanti tidak hanya sekedar menguatkan kekomimpinan gereja Yang terhadis tapi juga gembala-gembala yang terpaktis Maka nanti tentu yang kita mau kembangkan bersama bagaimana juga misalnya Seorang bapak keluarga menjadi gembala dalam keluarga Atau juga seorang kotawe atau guru menjadi gembala di lingkungan kerjanya Atau seorang kutu rumah tangga menjadi gembala Nah ini nanti tema-tema yang akan kita mau kembangkan bersama kita berkembangkan Akhirnya sekali lagi terima kasih dan selamat sore Terima kasih